Halo guys pada kesempatan ini saya coba akan kasih info mengenai airdrop Avarice ya di web 3-nya Bainan ya dari sini langkah-langkahnya mungkin bisa diikuti yang yang pertama kita klik aja yang selingkari ini mevary lalu ada beberapa tahap yang harus kita selesaikan tugasnya kita klik aja di sini yang yang ikuti kempen di klik di klik lalu masuk ke tugas selanjutnya di on chain swap ya yang ini tinggal anda masuk klik go lalu anda bisa konekkan dompet anda dengan dompet Bainan anda ya setelah itu anda bisa swap tokennya yang pertama emang anda harus kirimkan sejumlah koin USDT dan BNB jadi total yang dibutuhin adalah sekitar 17 sekitar 17 USDT ya USDT ada di sini kita bagi menjadi 3 3 3 3 3 3 USDT di convert ke BNB jadi sisa sekitar 17 menjadi 14 yang 14 USDT kita pindah ke web 3 ya web 3 ya setelah kita pindahin dari dari dompet binan masuk ke dompet web 3 kalau sudah masuk jadi tinggal masuk aja ke sini kita swapin aja ini diketik Nah mengenai nilainya ini bisa kita klik 10 lalu kita karena ini langsung anda bisa langsung di klik aja langsung di swap di klik disini sampai terkonfirmasi semuanya nah setelah itu kalau ini sudah selesai berarti misi yang pertamanya sudah selesai lalu masuk ke liquidity provision mission ya jadi ini tugas yang yang keduanya anda bisa klik disini langsung go nah disini lanjut kita klik saya tunjukin tahap-tahap ini aja ya karena sebetulnya saya sudah melakukan tugasnya dengan sudah selesai jadi ini saya kasih tunjuk aja tahap berikutnya masuk ke widget aja di garis 3 ini di klik ya nah disini kita kita pilih yang kita klik aja kita klik aja nah dari sini kita klik aja angka 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 pagar 11 ya kita klik lalu kita klik disini nah setelah itu kita filter ya klik yang tanda filter ini garis-garis ada 3 disini tinggal di klik aja kita kita ubah setelah kita klik kita ubah transaction slip page ya kita klik 0,1 ya disini setelah itu kita save nah nanti ketika kita masukin setelah split page nya sudah kita masuk nanti akan otomatis disini akan tertera berapa usdt yang menjadi liquidity yang akan kita siapkan untuk proses add drop nya ya nanti tinggal kalau tidak sesuai nanti dalam proses ini akan ada keterangan disini ikutin aja apakah usdt yang akan kita ubah atau usd yang harus kita ubah nanti nilainya disini akan tertera langsung kita ubah setelah itu kita selesaikan aja add liquidity and stake sampai itu selesai sampai approve nya sekitar ada 3 sampai 4 proses ya harus diselesaikan kalau ini udah selesai berarti tugas-tugasnya sih udah cukup ya nanti kalau kita pengen bisa pengen lihat reward nya nanti bisa di cek disini kita klik kita klik oh salah ya maaf berarti lihat disini ya lihat disini nanti bisa di cek di lingkaran ini berarti ya kita buka nanti reward nya disini akan kalau tugasnya sudah diselesaikan dengan tahapannya sudah dilalui udah selesai reward nya ada disini ya nanti akan tertera keterangan-keterangan berapa jumlah MAP nya ya yang akan kalian dapatkan oke paling begitu saja tutorialnya selamat mencoba dan sukses selalu selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba